Baik Bapak-Ibu sekalian, mohon izin saya sebagai moderator, mohon izin Pekan untuk memulai acara tausia pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 pertama dengan membaca Tafat Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Duta Besar untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Bapak Duta Besar, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Matikbah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz Arazi Hashim. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Tentu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan perhatian Ustadz kepada kami yang saat ini bermukim jauh dari tanah air untuk bisa mendapat kesempatan menerima siraman rohani langsung dari Ustadz. Syukur Alhamdulillah kami berkesempatan mengadakan Tosya Ramadan tahun ini yang merupakan kali ketiga Ramadhan sejak tahun 2021. Selain kami yang ada di Ecuador, Tosya ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Indonesia yang berada di Kuba, Ibu Dubes Nana Yuliana. Tadi sudah menyapa langsung Ustadz. Kemudian ada Insya Allah saya diberi kabar Kepala Perwakilan kita di Panama, Bapak Dubes Sukur Al-Arizzolong, namun saat ini belum bergabung. Tapi yang pasti Dubes Stella Anwarbey yang baru saja kembali dari Lima, Peru. Kemudian ada Dubes Mini Kunariati, Dubes kita di Buenos Aires, Argentina. Dan juga Dubes Prio Iswanto yang dulu di Bogota dan Kolombia. Mengakhiri sambutan, Pak Ustadz, sekali lagi kami berterima kasih di tengah kesibukan dan jadwal yang padat dari Ustadz Arazi masih menyempatkan diri memberikan siraman rohani kepada kita. Insya Allah acara ini menambah barokah pada kita semua. Wabilahi Taufiq wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindungi Tuhan dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha nyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun. Dan kami berikan kepada mereka pasangan bidari yang bermata indah. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengingat. Dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maha benar-benar dengan segala firmannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra yang tadi telah membacakan Quran Surat At-Tur ayat 17 sampai dengan 24. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala. Terutama juga yang membaca Bapak Indra. Selanjutnya, kita lanjutkan acara dengan acara pokok yaitu Tausiyah dari Buya Ar-Razi. Kepada Buya Ar-Razi, kami persilahkan. Selamat berkuasa semuanya. lebih khusus teman-teman di Amerika Latin. Lebih khusus lagi Pak Agung, Kurniadi, dan istri Bu Nana di Havana. Ternyata juga ada yang tinggal di Jakarta, tetangga saya berarti. Semoga semuanya dan yang mobil khasul khawas ini teman-teman yang sedang di Wisma. Semoga tetap hikmat puasanya dan menikmati terbiah-terbiah edukasi-edukasi dari Allah SWT. Puji syukur ini tidaklah sempurna jika tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berkuasa ini adalah salah satu hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada kita semua. Bapak-Ibu yang bukan Allah, tema kita lebih kurang tentang dimensi keruhanian atau spiritualism yang ada pada puasa. Puasa bukan bahasa Arab, tapi bahasa sanskerta yang berarti mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Digunakan oleh orang-orang dulu, baik Hindu, Buddha, ataupun yang sudah Islam, mereka tidak mempersoalkan menggunakan istilah ini. Jadi, walaupun berbeda agama, istilah ini kemudian menjadi majmuk dan banyak dipakai di negeri kita. Itu sama dengan istilah sembahyang yang juga dipakai dalam agama-agama yang lain. Artinya sama dengan sholat. Kalau sholat itu di dalam surat to'ala, misalnya, Aktimis sholat, tadi ini kedidikan sholat, tunaikan sholat untuk menyembahku atau menginyat aku. Dalam bahasa lokal, kita menyebut sembahyang. Ternyata itu bahasa sanskerta juga yang berarti menyembah Allah. Dalam hal ini kuasa, saya tidak akan mengulang ayat yang sudah sering dibaca oleh para asatis, para ustadz, para pendakwah. Tentunya kita sudah hafal semua. Namun, apa yang disebutkan di ayat itu, bahwa kuasa bertujuan untuk seseorang bertakwa, bertakwa itu adalah jalan kedekatan kepada Allah. Sehingga ulama kita tidak mempersoalkan penerjemahan siang, sahum, menjadi puasa. Begitu juga sholat menjadi sembahyang. Kita kemudian akan coba lihat apa dimensi rohani dalam puasa. Ada orang berpuasa ingin sakti, itu banyak. Biasanya belajar ilmu silat, atau belajar ilmu pengobatan, atau belajar ilmu-ilmu kanuragan, kesaktian, lalu dia berpuasa. Itu ada. Tapi kita tidak seperti itu. Kita bukan ingin sakti, tapi ingin mengingatkan diri kepada Allah yang mahasakti. Jadi kita tidak perlu jadi sakti, cukup Allah saja yang mahasakti. Lalu muncullah berbagai macam cara puasa. Jadi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, sudah ada puasa Sabtu, puasa Ahad, puasa Hari Lahir, puasa Senin, puasa Kemis, puasa Daud. Puasa Daud itu berarti selang-seling. Dan Nabi Daud itu Nabi dari Bani Israel. Tapi dibolehkan kita mengikuti pola-polanya. Ada puasa Ashura, puasanya Bani Israel juga. Hari ke-10, mereka memperingati Nabi Musa terlepas dari ancaman Fir'aun. Artinya sebelum kita sudah ada puasa. Belum lama ini saya rehlak dakwah ke Bali. Kalau ke Bali pergi rekreasi, mungkin sudah biasa. Tapi kalau pergi dakwah, ini jarang. Dan ternyata banyak lumbung-lumbung komunitas-komunitas muslim juga di sana. Dan mereka asli orang Bali. Hidup berdampingan dengan orang-orang Hindu dan orang-orang asli Bali, pra-Hindu. Ternyata mereka ada juga puasanya. Ada puasa macam-macam. Hari lahir, puasa termasuk nyepi itu barangkali seni-seni puasa. Puasa seperti kayak kemudian sekarang jadi lebih trending dan sangat ilmiah vegetarian. Dia mempuasakan dirinya dari makan-makan yang hewan-hewani. Tapi ada yang berlebihan. Kemudian menjadi program-program diet, tapi tidak menyebutkan unsur keagamaan. Orang-orang yang melakukan puasa tanpa ada nilai spiritual, dia hanya akan dapat hasil yang dia niatkan. Niat dia untuk diet, Allah kasih diet. Tapi jika dia meniatkan satu unsur spiritual, maka akan ada peningkatan terkiah atau peningkatan yang sifatnya juga spiritual. Kerohanian. Nah, dalam hal ini Bapak-Ibu, tujuan puasa kita sebenarnya adalah hal-hal yang sifatnya spiritual itu. Apa yang menarik? Kita langsung saja ke puasa versi Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para ulama. Ternyata puasa ini ada dua hal yang menarik. Pertama, menirukan makhluk suci, yaitu malaikat. Para malaikat itu ternyata layak kubun. Mereka tidak makan, walaayah syurabun. Tidak juga minum. Lalu, mereka ngapain? Mereka dari awal diciptakan Allah, sampai hari ini para malaikat itu selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah dan tugas-tugas. Jadi malaikat itu ada yang tugasnya cuma menghantarkan berita langit, ada yang cuma seperti orang jaga, sif pagi, sif sore, ada yang hanya menemani pohon, supaya pohon itu dapat airan-air, maka dia dihantarkan air ke sana, dan lain sebagainya. Jadi malaikat itu makhluk pekerja dan makhluk yang suka beribadah. Ini dua karakter malaikat. Makhluk pekerja, makhluk yang suka beribadah. Dan hebatnya mereka tidak makan, seperti kita. Tetapi mereka lebih rajin daripada kita. Lalu ada satu hadis, diribadikan oleh para imam kita, imam taborani, imam berkutni, imam yang lain, bahwa ketika ada seorang sahabat bertanya mengenai, kenapa hidup dia sulit? Lalu ada seorang ulama membacakan hadis, bahwa malaikat-malaikat berzikir, subhanallahummihanbihi subhanallahilazim, atau suwarfaz subhanallah. Lalu apa kata ulama ini? Nabi bersabda, bahwa para malaikat membaca ini, wabihi yurzakuh. Mereka mendapatkan rezeki, rezeki itu disebabkan karena membaca zikir ini. Jadi jika malaikat mendapatkan rezeki, pemberian dari Allah, baik pemberian zahir ataupun baktin, rezeki itu tidak hanya gaji, tapi juga kesehatan, kebahagiaan, teman yang baik, skill, itu semua adalah rezeki. Jangan hanya dibayangkan rezeki itu cuma duit, kulus, rumah, kenderaan, itu terbiasa. Dan para malaikat mendapatkan rezeki, baik zahir ataupun baktin, karena mereka beribadah tadi. Apa ibadah mereka? Zikir mereka subhanallahummihanbihi subhanallah. Artinya apa? Bahwa malaikat tidak makan, tidak minum, tapi mereka rajin beramal, dan dengan amalan itulah mereka mendapatkan kekuatan. Maka saya yakin, hakpul yakin, benar-benar yakin, seorang muslim yang berkuasa, mungkin secara biologis, orang akan mengira, dia di belakang puasa lemes, kerjaannya tidak maksimal. Tapi jika mengikuti pola-pola ruphani ini, justru orang ini akan lebih fokus. Dia lebih fokus dan lebih efektif, kerjaannya bisa lebih cepat dari biasanya, lebih cepat selesai, lebih cepat rantung, dan ada dimensi-dimensi kejujuran spiritual yang tidak ada di luar bulan puasa. Itu pertama. Jadi pertama itu, kalau bahas Arabnya, tershabuh bilimalaika. Sebenarnya mau coret-coret, tapi pennya kurang oke. Belum dicas ternyata. Itu yang pertama, Bapak-Ibu. Kalau kita berkuasa, sebenarnya kita sedang mencoba menyamakan frekuensi kerohanian kita dengan malaikat. Itu yang unik sebenarnya dari puasa itu. Malaikat itu patuh. Sangat patuh. Maka orang-orang yang berkuasa itu akan menjadi orang yang sangat patuh kepada Allah. Patuh dalam menjalankan pekerjaannya. Dan malaikat itu, karena mereka tidak makan, tidak minum, meracin, melakukan ritual kerohanian, mereka semuanya jujur. Tidak ada malaikat itu tercatat, mereka korupsi itu tidak ada. Baik korupsi waktu, korupsi materi itu tidak pernah ada. Padahal kesempatannya barangkali banyak. Semuanya karena ada dimensi kerohanian yang mereka tidak makan seperti kita makan. Lalu, apa yang kedua? Yang kedua, ini yang jarang tersebut di dalam literatur-literatur keislaman sekalipun, kecuali imam-imam yang pencapaian rohaninya sudah jauh, sudah advance. Seperti al-imam ma'iddin ibn Arabi kalau salasir rahu, dia menyebutkan suatu hal yang saya kaget. Apa kata dia? Saum, puasa, itu adalah menirukan salah satu karakter ilahiyah yaitu as-samad. Allah yang maha tidak membutuhkan siapapun, tapi segala sesuatu membutuhkan dia. Jadi Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak memerlukan bantuan siapa-siapa. Allah maha sendiri, maha ahad, tidak manja, Allah tidak manja, selalu mandiri, melakukan segala sesuatu sendiri, walaupun malaikat-malaikat itu ditugaskan Allah, sebenarnya itu Allah sendiri yang menguatnya. Jadi kata Imam Na'arabi, orang berpuasa itu sedang mendapatkan satu dimensi kerohanian yaitu dimensi nama Allah surat al-ikhlas ayat 2, Allah s.w.t. Allah yang maha menjadi tempat bergantung alam semesta, tapi dia tidak bergantung kepada alam semesta. Maksud saya menukil kalami Imam Na'arabi apa? Imam ini kontroversial di zamannya, tapi orang-orang setelah beliau apalagi zaman modern sangat memerlukan petuah-petuah beliau ini. Ternyata ketika kita menirukan karakter ilahnya, ini ada yang boleh ditirukan, ada yang tidak. Jadi jika karakternya bersifat umum, bisa ditiru dengan sisi kemunasihat kemanusiaan kita, maka kita boleh jika berkaitan dengan prioratif zatnya, maka kita tidak boleh tiru. Seperti disebutkan Imam Bozali dalam kitab Al-Maksar Al-Asma. Dalam hal ini, karena Allah tidak memerlukan apa saja, tidak memerlukan makan, tidak memerlukan minum, tidak memerlukan apa saja, maka kita menirukan itu. sehingga kita kemudian memulai memutus rasa butuh, rasa takhluk kepada makanan. Nah, itu yang mahal sebenarnya dari puasa itu. Dalam berjumlah beberapa nama, tidak memerlukan makanan itu. Nah, karakter tidak memerlukan sesuatu, itu disebut dengan karakter somadhaninya, turunan daripada nama Allah, Allahus Soma. Maka siapa saja yang membaca yang berpuasa, nur, cahaya, spirit daripada surat al-ikhlas ayat 2 ini akan memantul ke dalam dirinya. Jadi, saya yakin sekali, orang-orang jika benar-benar dia berpuasa dengan dimensi spiritual ini, tidak hanya sehat secara badan, tapi dia juga akan menjadi orang yang mandiri, tidak manja, tidak suka mengumpat orang dan menyala-nyalahkan yang lain. Kenapa? Karena dia sudah mendapat nur somadhaninya, yaitu cahaya, tidak memerlukan orang lain, tapi justru orang lain nanti yang butuh dia. Namun, ada sebenarnya sisi lain yang disebutkan dalam hadis yang terpisah, tadi, malaikat, kemudian Allah, yang ketiga ini mengenai hidup kita nanti setelah di alam ini. Tubuh kita di alam ini sangat-sangat lemah sekali. Udah lemah gitu, disuruh puasa. Itu kan aneh. Bagi sebagian orang, itu aneh. Tapi ternyata ada satu rahasia. Dalam hadis Imam Ibn Majah, hadisnya Hassan, hadis kualitas yang bagus, bahwa Nabi SAW mengatakan, أَقْثَرُ النَّاسْ جَوْعَنْ يَوْمَ الْكِامَةِ Orang yang paling merana, paling lapar, paling memerlukan bantuan orang lain nanti di hari kiamat, itu adalah أَتْوَالُهُمْ شَبَعَنْ في الدُّنْيَا Orang yang paling sering kenyang waktu di dunia. Jadi kita-kita ini sekarang berpuasa, itu sejauh mana kualitas puasa itu ada dan sebanyak apa kita berpuasa, nanti akan merefek di sana. Mungkin kita belum merasakan sekarang, tapi coba imajinasinya diperjalankan sedikit. Bahwa apa yang kita lakukan hari ini, sebenarnya nanti itu diterjemahkan ulang lagi. Jadi apa yang lakukan sekarang nanti, ya itu yang akan terjadi nanti di sana. Orang-orang yang dia mulai melatih dirinya berpuasa, Bapak Ibu yang berpuasa, dia sedang mencoba menjadi orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat. Jadi ketika Nabi mengatakan tadi, orang yang paling sengsara, paling sedih pada hari kiamat adalah orang yang paling kenyang di dunia, paling lama kenyang di dunia, tidak pernah merasakan lapar di dunia. Maka, kalau dibalik, orang yang paling bahagia nanti di akhirat, orang yang banyak berpuasa di dunia. Bapak Ibu yang berkata Allah, ini mumpung bulan puasa, tapi seandainya bukan bulan puasa ini. Mungkin setelah Ramadan, coba tetap dihidupkan puasa Daudka, puasa Sembil Kapiska, atau tiga hari dalam sebulan. Awal, tengah, akhir, dan lain sebagainya. Itu akan membuat investasi kebahagiaan, happiness, seadah bahasa Arabnya untuk diakhir. Nanti kita boleh buktikan kalau sudah nyawa ini berpisah dari badan, barulah kita tahu. Apa kata Nabi? manusia itu pada hakikannya tertidur, terlenakan, jika mereka mati, barulah mereka bangun, sadar. Jadi, nanti kalau kita masuk alam barzakh, kita baru sadar, aku baru masuk alam barzakh, tadi dia merasa tidur. Orang-orang yang bangkit dari alam barzakh, masuk alam masyar, pada masyar, hari kiamat, nanti mereka juga akan kaget. di saat kita kaget, lalu kita punya investasi kebahagiaan ini. Jadi, puasa itu boleh disebut juga orang sedang menabung, meninvestasikan kebahagiaan dia untuk masa depan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya suka menabung, suka investasi di kampung, tujuannya sederhana, kalau pulang nanti ada tempat berteduh, kalau pensiun nanti ada tempat menua bahagia, kenapa kita tidak berpikiran sama bahwa ternyata dunia ini Indonesia termasuk tentu bukan tempat berteduh pensiunan, jadi saya banyak yang tua-tua. Itu rumahnya besar-besar, tapi niatnya supaya anaknya nanti tinggal di rumah, ketika anaknya dewasa, terlihatnya mereka berumah sendiri. Akhirnya sepi lagi, jadi berdua lagi. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah mengalami hal seperti ini. artinya kita nanti akan menjadi sendiri. Kesendirian itu latihannya adalah berpuasa. Orang-orang yang berpuasa dia akan berlatih tidak merasa sepi dalam kesepiannya. Dia sunyi tapi tidak sepi. Dia tidak merasa lapar ketika tidak makan, tidak merasa laus, ketika tidak minum, tidak merasa sengsara ketika tidak merutinkan makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan di luar kuasa coba rasakan yang sarapan jam jam tujuh nanti jam sebelas perutnya sudah mulai bunyi. Nanti jam empat lagi sudah mulai lagi. Tapi anehnya ini ajaib ini adalah boleh disebut power daripada puasa. Kita tidak makan jam lapar kita makannya sebelum subuh tapi nanti jam 11 kita tidak lapar jam 1 kita tidak kemudian asam lambung begitu juga nanti jam 4 mungkin sekarang sudah jam 5 dan tidak merasakan lapar. Biasa saja. Ada makanan di depan tidak ada makanan di depan mungkin juga ada teman kita puasa ada yang makan di depan kita tidak berpengaruh hebatnya orang berpuasa ketika ada orang yang makan di depannya dia tidak terpengaruh kenapa? itu yang disebut karakter somadhania orang itu dia tidak memerlukan lagi di luar dirinya yang mutlak dapat seperti itu hanya Allah yang tidak memerlukan siapa saja secara mutlak itu hanya kita kita ini hanya disuruh meniru sebagian daripada karakter ilahiyah dan kita tetap hambanya dan selama-lamanya jadi hambanya tidak akan pernah menjadi Tuhan hanya Firaun dan Namrud yang mahluk Tuhan dan meninggalnya menggenaskan satu meninggal karena air satu meninggal karena binatang kecil Tuhan kok bisa kalah dengan benda yang halus seperti air lembut seperti air dan rusak juga dengan binatang kecil Bapak Ibu yang bukan Allah bagian akhir yang saya sampaikan sebenarnya dimensi puasa dimensi spiritual dan puasa itu ada pada pembinaan mental jadi ada mental-mental mohon maaf bahasa Arabnya sedikit kasar bahimiyah dan yang kedua si si bahiyah dan yang ketiga syaitwaniah ada mental-mental penjilat birahi materialism nah itu yang pertama bahimiyah itu mental-mental materialis ini orang-orang yang hidupnya hanya untuk urusan duit makan yang penting bisa senang dan lain sebagainya itu dengan berpuasa itu kan kita kemudian gak makan orang-orang yang benar-benar melakukan ini dia akan sembuh dari masalah mental ini Imam Gozali menyebutnya dengan syahwah bahimiyah birahi hewan ternak jadi karakter-karakter seperti hewan ternak yang kerjanya makan minum tidur makan minum tidur makan minum tidur dengan berpuasa karakter ini jadi bersih makanya tidak benar hadis yang menyebutkan no musoim ibadah tidurnya orang berpuasa itu ibadah itu hadisnya palsu jadi kita gak gunakan hadis itu nanti teman-teman yang sedang bekerja menjadi duta kami orang Indonesia kok malah tidur siang hari lagi kerja itu kan lucu nanti orang bertanya oh gitu ya orang kalau beribadah puasa itu jadi gak produktif jadi seperti itu kita tidak memahami seperti itu Bapak Ibu kita sudah mau dekat tanggal 17 Ramadan itu adalah hari ketika para sahabat nabi berpuasa dan mereka mendapat serangan daripada kasir purai selalu terjadilah peran badan dan ajaib sekali jumlah sahabat 313 lawan ribuan orang 313 dan semuanya puasa apa maknanya ternyata orang berpuasa lebih kuat lebih lincah lebih produktif daripada orang yang tidak berpuasa tugas mereka lebih berat tugas mereka tugas militer sedangkan kita-kita sekarang karena masa-masa damai kita gak sampai bertugas seperti mereka jadi karakter malas itu akan terobati idealnya jika seorang berpuasa yang kedua mental mental emosional jadi ada orang mental temperament suka emosi kalau imam wazali menyebutnya binatang buas jadi ada karakter binatang buas lantai kita tapi beratangan dalam ilmu psikologi disebut orang yang bertemperamen tinggi orang-orang ini ternyata ada satu hadis yang nabi mengatakan jika kamu sedang berpuasa lalu ada orang mencacimakimu ngajak kamu bertengkar katakalah aku sedang berpuasa jadi aneh ini aneh dan saya malu teman-teman saya para pengajar para pendawa para dosen-dosen keagamaan guru-guru naji kia-kia kok kalau berceramah itu entah kesamangatan entah emosional mana yang tepat silahkan dirasakan sendiri dari vibrasi suaranya dari energi yang dia keluarkan ketika mereka berada di atas mibah saya agak sedikit merasa aneh dan berpikir agak lama dalam masalah ini ada masalah apa ini kenapa daidai kita guru-guru naji kita kalau sudah di atas milbar itu bawaannya marah itu banyak dikeluhkan oleh jamaah-jamaah kita dimanapun yang mereka teredukasi dengan baik orang-orang seperti Bapak Ibu tentu sudah sekolah sudah punya pengalaman kerja yang banyak dimensi intelektualnya sudah cukup apa yang diharapkan ketika mendengarkan satu petua kajian tersia tentu yang ingin diharapkan adalah nuansa spiritualnya ketika ada seorang Ustaz tidak dididik tidak mendapatkan pendidikan mengenalikan temperament itu maka kalau dia jadi daidai dia marah-marah kalau dia mau seorang habib itu bawaannya emosi saja jadi kalau Bapak Ibu lihat kok ada Ustaz begini kok ada habib begitu mohon dimaklumi mungkin dia alim secara intelektual tapi belum dididik dan belum mendapatkan karbiah dari guru yang spesial mengenai bagaimana cara mengendalikan temperament itu temperament itu kan berasal dari kekuatan emosi emosi itu kewibawaan orang yang pinter menggunakannya dia akan punya wibawa yang sangat hebat dan Nabi mempunyai kewibawaan itu hanya marah pada tempatnya marah pada waktunya bukan marah tiba-tiba marah mereka berpikir barangkali beberapa guru maji ini bahwa Nabi itu setiap kali marah marah ada tidak begitu ada hadis Nabi beliau ketika bercerama suaranya sangat seduh lalu siapapun yang mendengarnya menangis bukan malah tembak kesel Nabi itu jika bercelama Nabi itu jika bertausiah tausiahnya mengajar orang dan orang tidak merasa tersinggung dengan pengajaran itu tapi karakter temperament tadi akan membuat orang yang mendengarnya tersinggung saya berlindung kepada Allah mohon ampun kepada Allah jika ada tausiah-tausiah yang saya sampaikan kemudian membuat orang merasa tambah bingung kemudian tersulut emosi dan sebagainya dan yang paling penting itu mental yang ketiga itu mental culas mentalnya syaitonia penipu ulung penggoda provokatif ketika orang berpuasa mental itu akan bisa diperbaiki maka puasanya mesti tidak hanya puasa dari makan dan seperti hadis yang saya bacakan tadi mesti mulai berpuasa dari emosi ketika kita puasa lalu ada yang mengajak tengkar mengajak berantem mengajak bergunjing kata nabi katakan aku sudah puasa apa hubungannya puasa dengan diajak tengkar tidak melawan diajak menggunjingkan tidak ikut bergunjing ternyata puasa itu mentarbiah mendidik emosi seseorang orang berpuasa dia kemudian jadi jujur tidak tidak menjadi membohong tidak jadi provokatif maka di saat itu puasanya dapat membebaskan diri dia dari karakter sehitungnya maka Bapak Ibu berbaskan Allah khalas setelah kalam ikhtisor dari kalam kami tadi pertama puasa itu ada dimensi malekatnya juga dimensi keilahiannya maka siapapun yang rajin berpuasa dia akan diberikan ketajaman batin karena di saat itu dia satu frekuensi dengan malekat lalu kolom ruhaninya sedang menerima anugrah anugrah ilahiyah yang bernama semadhaniyah yaitu tidak memerlukan selain dirinya hanya memerlukan Allah semata dan yang ketiga yang paling penting bahwa puasa ternyata ada dimensi terbiak edukasi mungkin Bapak Ibu ini sudah gak sempat kuliah barangkali dan manfaatkan puasa ini bulan Ramadan sebagai kuliah short course sebulan untuk praktek terhadap ilmu yang kita pelajari selama berbulan-bulan atau tahun saya termasuk tidak sepakat dengan dikotol ilmu-ilmu apapun bagi saya semua ilmu itu berasal dari Allah maka apapun ilmu yang kita dapat di luar sana pasti ada nilai spiritualnya ada telunjau kerohaniannya maka Bapak Ibu berbuasa dapat menyempurnakan semua itu barangkali itu Bapak Ibu semoga bermanfaat saya mohon ampun jika ada kalam-kalam yang tidak tepat saya kembalikan kepada Pak Iqbal syukur terima kasih Ruan saya yakin Bapak Ibu jamaah telah mencatat atau merekam walaupun tidak menulis masih sudah memetat dalam memori dan Bapak Ibu nah dari sekian poin yang tersatat atau terekam oleh Bapak Ibu sekalian selama atau usia tadi mungkin ada satu atau bahkan beberapa hal yang kemudian ditanyakan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Buya Aroji kesempatan pertama kami persilahkan kepada Bapak Ibu Duta Besar yang dalam tausia kali ini berkenan bergabung kepada Bapak Dubs atau Ibu Dubs kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Beratuh terima kasih kita semua terima kasih atas kesempatan diberikan tadi Pak Ustadz mengatakan puasa setelah di bulan Ramadan ada puasa-puasa lain selain Senin Kamis kemudian puasa Daud dan puasa tiga hari awal tengah dan akhir itu kita suka-suka menentukan atau bagaimana tanggalnya saya belum pernah yang tiga hari biasa suka Senin Kamis tapi tiga hari ingin terima kasih Baik puasa awal tengah dan akhir itu berasal dari hadis Muburairah jadi beliau diwasiatkan baginda Rasulullah untuk tiga hal witir setiap malam tidak jadi tidak hanya bulan Ramadan berwitirnya yang kedua sholat yang ketiga berpuasa tiga hari di setiap bulan itu tengah awal tengah akhir itu berasalkan bulan Komariah bulan Arab tahun Hijriah tahun Jawa bulan Jawa juga bisa karena berasalkan Komariah jadi bukan berasalkan bulan Masehi tapi sebenarnya tidak mesti di awal misalnya tanggal satu awal itu berasing hari pertama kedua atau ketiga lalu pertengahan itu sebelum purnama saat purnama setelahnya begitu yang terakhir itu amalan sahabat Nabi Abu Hur silahkan diamalkan Ibu demikian Ibu Dubas mudah-mudahan bisa menjawab tanya dari Ibu Dubas terima kasih langasnya kepada Bapak Dubas mungkin ada pertanyaan mas terima kasih Ustaz Tarazi salam dari Jakarta menin dari Jakarta terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada saat luah Ustaz yang ingin saya tanyakan pertama baru pertama kali juga saya mendengar tadi dalam beberapa ceramah itu saya belum mendapatkan ya tadi yang kedua itu Ustaz menyebutkan bahwa berpuasa bisa memperoleh sifat-sifat ilah somat tadi ya menarik juga itu tapi kan itu enggak semua orang ya tentunya dan itu jauh ya kalau orang amam ini menuju ke sana jauh ya barangkali apakah ini ada kaitan dengan Laylatul Qadar ya tadi Ustaz juga belum menyinggung yang soal Laylatul Qadar apakah ada kaitan antara itu ya antara sifat somat kemudian Laylatul Qadar dan apakah sifat-sifat itu ya kalau misalkan dimiliki seseorang meskipun untuk ulama tinggi-ingkat tinggi apakah ketahuan nanti ya dari sikap perilakunya dan lain-lain yang secara fisik orang awam bisa bisa melihatnya barangkali Ustaz bisa mencoba apakah ada kaitan dengan itu yang kedua memang agak susah ini Ustaz kita yang paling susah nafsu ya kalau dalam masih bulan Ramadan kita puasa mungkin mudah ya kalau bilang saya berpuasa kalau sedang berangkali lagi namanya ngegas sekarang ya istilahnya tapi kan sebenarnya memang pelajaran puasa itu kan melatih agar emosi kita yang sebulan ini bisa memberikan pelajaran untuk emosi-emosi pada hari-hari berikutnya nah ini Ustaz ya apakah dalam hal yang sebelas bulan ya kalau kita enggak berpuasa tadi tadi ya Bu Dubes menanyakan apakah puasa-puasa sunat itu yang bisa artinya memberikan pelajaran lagi ya karena ada Senin Kamis ada Daud gitu ya meskipun dari sisi apa kesakian ya mana sih yang benar-benar sunat gitu karena banyak sunatnya itu ya Ustaz ya berangkali bisa menjelaskan disini mana yang keutamaan keutamaan itu karena banyak juga yang puasa yang menurut saya jadi banyak gitu ada ya selama ini yang saya lihat paling paling apa ya banyak diikuti orang kan Senin Kamisnya gitu ya tapi ada yang lain tadi ada yang apa yang tiga hari dan lain itu kan ya apakah itu juga termasuk sunat yang dianjurkan atau tidak gitu ya itu aja Ustaz ya pertanyaan saya dua hal yang barangkali baik untuk kita kerjakan ke depan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pak Prio mengenai sifat semadaniah tadi itu tidak khusus hanya untuk wali-wali Allah saja tapi siapapun yang mau melatih dirinya tidak hanya untuk berniat daya untuk sehat tapi dia meniankan puasa itu latihan yang sifatnya spiritual kerohanian itu ruh maka dia akan mencapai suatu hal dan makom dari suatu kondisi dia tidak memerlukan pujian orang tidak juga terganggu dengan jajian orang nanti itu salah satu indikatornya salah satu indikator keberhasilannya kita ini kan tidak ada yang sempurna artinya tidak ada kita ini yang disukai semua orang lalu apakah kita kemudian akan berhenti berkarya cuma karena ada komentar yang tidak positif apabila seseorang sudah sampai kepada anugerah sama daniyah tadi dia akan tahan banting dia tetap berkarya Allah itu tetap jadi Tuhan meskipun ada yang menyebutuinya Allah tetap gagah tetap sempurna meskipun banyak yang mencaci makinya dan putus asa ketika mereka mengatakannya Tuhan tidak ada mereka mengatakan bahwa Tuhan membiarkan pandemi turun ketika tahun-tahun yang lain Allah tetap saja Allah Tuhan tetap saja Tuhan tidak tidak pernah berubah dia selalu memberi bahkan hebatnya asa madaniah itu Allah itu dia tetap memberi meskipun orang-orang meragukan dirinya meskipun orang-orang durhaka kepada dia itu inti daripada anugerah daripada nur Allah dan itu sulit diperoleh kalau kita tidak latihan dari jalur puasa dan yang kedua mengenai amalan puasa sunat sunat itu bahasa fikir sebenarnya bahasa usul fikirnya mustahab atau manduk apa arti manduk yang diamalkan diberikan apresiasi reward oleh Allah meninggalkannya tidak masalah dan itu bahasa kitanya sunat dan semua di luar bulan puasa maka semuanya disebut puasa sunat kecuali puasa nazar dan puasa tobal maka nanti ada namanya puasa daud puasa daud itu puasa yang dilakukan oleh nabi umur daud sebagai latihan perohanian beliau jadi beliau ini tidak ada bulan puasa tapi beliau setiap bulan itu hari ini puasa besok tidak hari ini besok tidak dan itu menjadi salah satu rahasia para mohon maaf ya para pejabat pejabat tertentu saya ketemu beberapa petinggi-petinggi di negeri kita itu amalannya adalah puasa daud cuma ada yang berniat puasa daudnya untuk kelanggenan dan untuk kesuksesan jabatannya ada yang betul-betul berniat untuk menjaga dirinya dan mendekat diri kepada yang mahal puasa ayat kedua yang lebih tepat jadi puasa daud bukan sukses tapi puasa daud supaya Allah ridul kepada kita puasa senin itu puasa nabilah makanya ada sebagian ulama kita mengatakan ini rahasia bahwa ada kuasa hari lahir itu Nabi diperingati puasa lahirnya ternyata di agama tertentu ada yang mereka memang mengajarkan puasa hari lahir itu sebenarnya kalau dikasih nama bukan namanya puasa seneng kemis puasa kemis seneng tapi disebut puasa syukur syukur karena Nabi dilahirkan hari seneng kalau Bapak Ibu mau mengamalkan untuk diri sendiri sebagai guru-guru saya mengatakan silahkan puasakan hari lahir tapi itu tidak ditentukan dalam syariat secara detail yang mungkin masuk kepada puasa mutu ada pun hari kamis itu sirnya rahasianya amal kita diangkat pada hari kamis amal kita diangkat diangkat pada hari kemis dilaporkan hari kemis Nabi mengatakan ini aku suka berpuasa ketika amalku dilaporkan apa faedahnya orang-orang yang berpuasa di hari kemis amalan-amalannya tidak sempurna Allah sempurnakan dengan puasanya itu rahasianya ada juga puasa Asyurah puasa memperingati Nabi Musa Nabi Musa terbebas dari firau Asyurah 10 Muharram ada puasa yang lain sangat banyak sekali dan yang paling sering diamalkan yang tadi kemis dan daun begitu Pak beriwanya Terima kasih Pak Dubs Agung mesti puasa Daud ini terima kasih Baik Pak Dubs Priot terima kasih atas pertanyaannya dan Raja Roji terima kasih atas jawabannya kita lanjut ke penanyaan selanjutnya jika masih ada dari Bapak atau Ibu Dubs jika tidak ada saya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat Buya ada pertanyaan dari Ibu Rani Agung pertanyaannya seperti ini Buya buat kami yang tinggal di luar negeri kami sering mendapat pertanyaan dari kaum non-muslim mengapa kami berpuasa begitu lama sampai satu bulan ketika kami kontrol dokter ada kecenderungan dokter tidak menyetujui jika kami berpuasa padahal kondisi kami masih memungkinkan untuk berpuasa mohon penjelasan Buya al-Razi bagaimana memberikan jawaban yang cepat dan singkat pada kaum non-muslim mengenai puasa yang dilakukan kaum muslim terima kasih kalau non-muslim bertanya kadang-kadang kita harus menyesuaikan maaf dengan kecerdasan dia kadang-kadang non-muslim ini ada yang letup-letup doang ada yang betul-betul intelek dan saya lebih senang melayani yang intelek mengenai dokter yang keberatan kalau kita puasa itu karena dokternya tidak Islam kalau dia muslim malah ngelarang kita kalau makan kecuali ini tidak perlu ke dokter Imam Guzali Imam kita Imam dalam ajaran Ahlu Sunnah ajaran Islam beliau mengatakan jika ada orang sakit lalu berpuasa justru dia berdosa kenapa? karena dia sedang menzolimi dirinya sendiri karena puasa itu diwajibkan kepada orang yang sehat berakal dan kalau dia sanggup untuk melakukan itu jadi kalau Bapak Ibu ada yang sedang sakit tidak usah khawatir konsultasi kepada dokter yang mengerti bab ini barangkali mungkin dokter kan sekarang bisa konsultasi online dan banyak dokter yang muslim di negeri kita silahkan bertanya kepada mereka nanti mereka akan berikan jawaban setelah kita menyebutkan indikator-indikator apa yang terjadi di bandar nanti mereka akan jawab kamu boleh puasa baru kita puasa kalau kamu tidak puasa maka minimal makruh jika tidak berdosa jadi kadang-kadang banyak orang semangat ritualnya lebih tinggi daripada kesadaran intelektualnya itu juga masalah di ibadah tapi dia tidak sadar ibadah dia merusak dirinya itu yang bisa saya jawab pada kali Bu Rani terima kasih selanjutnya selanjutnya ada pertanyaan kembali dari kolem dari keluarga Wisma Apa tanda yang dapat kita rasakan bahwa puasa kita benar-benar diterima oleh Allah SWT demikian apa ciri-ciri puasa diterima perlu dengar sebawahi Bapak Ibu yang berkala puasa diterima sholat diterima bukan berarti kita menjadi orang yang suci ajaran bahwa manusia kembali suci itu tidak pernah diajarkan baginda Rasulullah S.A.W. semaksa beliau hidup yang ada itu cuma kesalahpahaman beberapa pendakwa ketika membecah hadis zakat fitrah itu aslinya zakat fitrah bukan zakat kembali fitrah tapi kemudian orang-orang kita mengartikannya dengan kembali fitrah akhirnya banyak orang yang merasa sangat suci ketika selesai Ramadan dengan hanya berpuasa 30 hari dan memberi makan hadiah tersedekah makan sehari itu sebenarnya kurang pas kenapa karena merasa suci itu justru tanda puasa tidak diterima karena ajaran Islam hanya menyebutkan La'alakum takut La'alakum itu kalau mengikuti Imam Al-Hasan Al-Basri murid Serena Ali apa kata beliau kami tidak ada satupun menemukan sahabat Nabi yang merasa paling beriman lalu setelah beriman merasa tidak pernah salah lagi itu enggak mereka semua mengkhawatirkan dan berhati-hati jika jangan-jangan ketika merasa beriman itu muncul rasa sok suci di dalam dirinya yang mungkin mungkin kita dapat barangkali lihat adalah indikator diterima apa indikator diterima daripada puasa itu lafaz kata takwa yang ada di ayat itu maka ciri-ciri orang yang menerima puasanya nur ketakwaan itu lebih melengkap di dalam dirinya bukan pada zohirnya saja apa makna takwa takwa itu kata Nabi takwa dan Nabi menunjuk keadanya takwa itu di dalam dada ini maksudnya apa takwa itu dimensinya adalah spiritual bukan penampilan saja bukan gaya-gayaan kalau bulan puasa nanti istilahnya menjadi Arab semua tidak tapi lebih kepada karakter yang muncul dari dalam diri oleh karena itu ciri-ciri orang yang diterima puasanya dia lebih bertakwa itu saja sederhana bertakwa berarti dia lebih percaya hatinya lebih bagus akhlaknya dan jauh daripada merasa suci dan lain sebagainya Wallahu'ala Bismillah terima kasih Buya Arzih masih masih ada waktu sekiranya dari Bapak Ibu Jamaah mungkin dari yang hadir di Isma ingin menyampaikan pertanyaan kami persilahkan sebelum kita kemudian melanjutkan dengan buka puasa pertama buka puasanya jam berapa Pak Iqbal? di jadwal waktu kita 18.21 betul 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 kami persilahkan atau mungkin dari yang ada di Bapak-Bapak di Zoom ada yang mau bertanya Mas Bimadas atas pencerahannya saya mau tanya untuk puasa Senin Kamis atau puasa Daud apakah ada doanya tersendiri misalnya kalau dalam Ramadan kan kita niat Tawa itu Sauma Godi dan sebagainya tapi untuk yang Senin Kamis atau puasa Daud apakah ada ayatnya tersendiri untuk kita berdoa atau kita bisa melafalkan niat dalam bahasa Indonesia saja Terima kasih Pak Baik Bu Nana sebenarnya niat itu berbeda dengan melafaskan niat niat itu di dalam hati dan bahasanya bahasa hati karena niat itu adalah penghubung kita dengan Allah jadi boleh dengan bahasa apa saja ada pun melafaskan niat itu tergantung gurunya siapa gurunya mungkin kalau di kampung dulu ngajarin pakai na'wah itu itu tidak wajib jadi yang wajib itu berniat bukan melafaskan niat melafaskan niat itu hanya bagian daripada memperlisikan diri sama dengan berniat sholat dengan melafaskan niat sholat itu berlainan berniat sholat itu di dalam hati melafaskan niat usholi itu kondisioni di antara para imam kita hanya mazhab syafi'i yang mengajarkan itu dan ternyata sangat berkesesuai dengan ilmu psikologi yang sekarang berkembang di dunia modern bahwa orang-orang itu sebelum melakukan sesuatu dia perlu kondisioni dan itu ada pada melafaskannya jadi cukup pakai bahasa Indonesia sangat jago berniat berpuasa esok hari puasa sunat hari senin karena Allah itu cukup puasa daud karena Allah itu cukup nanti energinya akan lebih kuat kalau kita benar menghafaskannya terima kasih terima kasih banyak terima kasih Bu Yaroji selanjutnya kami perselahkan jika masih ada dan saat ini waktu berpuasa berbuka puasa di Ecuador atau kita sudah masuk kami perselahkan kepada Bapak Ibu dan membatalkan ya Allah malakasumtu Bika ya silahkan saya saya menyarankan awal yang dimakan kalau ada kurma kurma atau yang manis-manis itu sangat bagus untuk kesehatan lambung kita habis itu baru makan yang lain bebas atau air lahan atau air dingin silahkan sambil di Wisma Duta menikmati buka puasa Bu Yaroji kami perselahkan kepada jamaah virtual yang mungkin masih ingin menyampaikan pertanyaan masih diberikan kesempatan oleh Bapak Duta Besar Agung Sudah gak sabar memakan Iqbal Selamat berbuka puasa dikitu Terima kasih Pak Dubar Selamat berbuka puasa Agung dan staff Munana juga sepertinya sudah tidak ada penanyaan lagi Bu Yaroji mungkin sebelum kita tutup semuanya ilmu ini barangkali dari Bapak Dubs ada yang ingin disampaikan sebelum ini di pimpin doa Pak Dubs silahkan Baik mungkin izin saya menyampaikan sebentar beberapa hal tapi tapi tentu yang pertama adalah terima kasih banyak atas usia yang Bapak Dubs mencapai kan Masya Allah banyak kali yang kita ketik manfaat dan belajar termasuk kosa kata yang baru bagikan karakter ilahiyah yang ternyata secara standar kita contoh ketika kita menjalankan puasa Ramadan Ustadz Buya Arajin dalam kesempatan ini kami juga sangat senang sekali karena Dr. Hual Sekulio Presiden Pusat Kajian Islam di Ecuador hadir bersama kita mungkin kalau ada yang pegang modnya bisa disorong ke Ustadz jadi jadi I just introduce you Dr. Yohuan Sekulio to the audience that I just disclosed my happiness for you to have a chance to join with us with the Indonesian community here celebrating Ramadan and Ishtar and today Dr. Hual Sekulio is accompanied by colleagues so we were grateful Dr. Hual Takulio Dr. Ustadz Ar-Azmi adalah Imam di Masjid As-Salam Masjid pertama di Ecuador itu juga merupakan kebahagiaan kita bisa silatuh rahmi dengan Muslim Ecuador ya kejepeng